Intro Halo guys, kembali channel Eka Shock Kali ini kita akan unboxing figure 1 per 6 dari 3-0 Yang figure ini juga cukup pastinya semua orang kenal sama figure ini Karena ini satu anime yang cukup terbesar sepanjang masa ya Taan lain itu adalah Naruto Jadi Naruto ini diproduksi oleh 3-0 ya Dalam salah satu per 6 dan sebelumnya juga ada beberapa perusahaan yang buat satu per 6 Tapi ini officially licensed ya Naruto ini Nah Naruto ini guys saat ini adalah US exclusive Artinya apa? Artinya ini dijual untuk pasar US Kalau kalian mau beli 3-0 Distributor resminya adalah Victory Toys Bisa hubungi Victory Toys untuk membeli Naruto ini Tanpa lama-lama langsung kita buka ya Naruto ini seperti apa? Naruto Sumaki ini ya Pertamanya debut sebagai comic strip ya Kalau nggak salah tahun 97 ya Masa sih Kishimoto Dia punya autornya ya Sekarang udah dilanjutin sama namanya Boruto ya Nah ini dia guys Naruto 1 per 6 ya Ayo kita coba langsung kita buka Kalau nggak apa-apa seperti apa oke Jadi ini Jadi yang ini berjasama sama Fix Zero Dan ini Fizz ini nggak tau Fizz ini Publikatornya kayak yang megang buat ini kali Ya seperti ini ya Ayo kita buka Ini sederhana banget sih guys Cuma ini emang unik Dan untuk skala sepenem emang kuntet Setingginya setinggi Naruto Mungkin ini versi Naruto yang waktu masih muda Belum jadi Hokage Ya ini dia Bagus guys ya Detailnya juga Articulousnya juga bagus semuanya Saya buka dulu ini Naruto memang Sangat dikenal ya di Jepang Dan seluruh dunia Naruto tuh kalau di ramen tuh Topping tuh guys Topping yang warnanya Putih pink gitu Naruto namanya Nah terus Naruto ini juga Pengarangnya awalnya debut Debutnya namanya Karakuri kalau nggak salah namanya Udah itu dia buat Dia buat tuh comic strip Gasi nama Naruto Dan itu langsung terkenal Jadi dia emang cukup beruntung ya Untuk dari segi detail dan artikulasinya Menurut saya Keren Nah Dapet tangannya banyak Dan juga dapet kunainya Bumur Apa ini Piraan Nah juga dompet kodoknya Nah muka dapet dua nih Muka yang kaget sama muka yang biasa Ya liat ya Nah ini dapet jurusnya nih efeknya Buat rasin gunnya Naruto nih Biru kecil gini ya Ini bodinya emang bagus ya Bodinya emang Bodi 3E emang bagus ya Nggak kayak bodi medicom kan Agak patah-patah gitu ya Cuman disini nggak dikasih stand Jadi Nggak ada Buat dia berdiri-berdiri Gaya-gaya gitu harus dipegangin dia Nah coba kita pakein pose ini ya Pose dia mau ngejutsu Tui 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 Guys, teringatkan Naruto ini ya Detail tuh sampe ke perutnya Perutnya ada tato-nya tuh Tato 9 9 apa 9 fox tail ya Disini ya Dan overall belakangnya juga rapi ya Ininya ada Batch-nya disini nempel Disini nempel Juga ada kalung guys Cuman kalungnya didalem Jadi percumanya ditaro Ya kalo untuk plus dan playability sih Lumayan keren ya Dan lumayan Lumayan enak dipose-posein sebetulnya Cuman tetep aja menurut gue Mesti dapet stand lah 3-0, 3-0 gak kasih stand Jadinya kita serba susah nih Mau pose-posein juga Cuman Kayaknya sih bisa balance juga tuh Keren sih ini Naruto ini nyenengin menurut gue Ya guys jadi itu sekian dulu unboxing Tato 9 ini ya Jadi dia lumayan stabil juga ternyata ya Biarpun gak pake stand Ternyata Yang penting posisi kakinya bener Dia bisa dipose-posein juga lumayan Jadi Naruto ini dari 3-0 Menurut saya sangat lemoskan sekali ya Buat yang mau beli ini Jangan lupa hubungi Victory Toys ya Di nomor di bawah ini ya Ya sampai sekian dulu sama mereka shock Sampai ketemu minggu depan And you've been shocked Jangan lupa hubungi Jangan lupa hubungi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton